Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zia Pozia Elhak Dari kelas biologi D semester 4 Dengan NIM1908106147 Sini saya akan melaksanakan tugas Yaitu mengenai pengganti tugas UTS Mengenai video eksplanasi Dengan tema fenomena alam Saya mengambil judul pengaruh sampah sembarangan Terhadap lingkungan sekitar Yang mengakibatkan kerugian warga sekitar Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Pabambang Eka Nara MPD Serta Ibu Ina Dr. Ina Rusdiana Risma Nawati MSI Sampah merupakan masalah yang dihadapi Hampir seluruh negara di dunia Tidak hanya di negara-negara berkembang Tetapi juga di negara-negara maju Sampah selalu menjadi masalah rata-rata setiap harinya Kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan Padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah Sampah juga yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tong sampah Akibatnya membuang sampah sembarangan Tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap spele Sampah-sampah itu seharusnya dibuang di tong sampah Biar nanti diangkut oleh petugas pembuang sampah yang nantinya dibawa ke TPA Dalam singkatannya itu tempat pembuangan akhir Sampah yang ada di TPA nantinya diolah dan dihancurkan Dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna Dampak dari membuang sampah sembarangan ini Yaitu salah satunya akan merusak pemandangan Mendatangkan bau yang tidak sedap Mendatangkan banjir leper rendah Sampah yang tinggi Mendatangkan berbagai penyakit Dan dapat mencemari lingkungan Sampah yang dihasilkan dari rumah atau individu umumnya Bisa dibagi menjadi sampah organik dan anorganik Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai Dan berasal dari bahan-bahan yang bisa membusuk Seperti sisa makanan, kulit buah, dan batang sayur-sayuran Sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai Tetapi umumnya bisa didaur ulang Seperti yang terbuat dari plastik dan kaleng Faktor atau dampak ketika membuang sampah sembarangan itu Terdapat dua Yang pertama itu penyakit Penyakit secara penularan langsung Dimana sampah yang dibuang Sembarangan bisa saja disentuh oleh orang lain Saat ada anggota badan yang bersentuhan dengan sampah Itulah bakteri dan kuman dan parasit akan berpindah ke tubuh Sehingga menyebabkan berbagai penyakit Buang sampah sembarangan terutama yang tajam Seperti kaleng dan kaca juga dapat meningkatkan risiko Sampah tidak sengaja terinjak dan menyebabkan orang lain terluka Sehingga luka tersebut Di dalamnya terdapat bakteri Dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh Yang menyebabkan penyakit Yang kedua penularan penyakit secara tilangsung Yaitu penularan yang terjadi Melalui faktor atau hewan Pembawa penyakit Seperti tikus, lalat, kot, coa, nyamuk Mereka bisa menjadi kendaraan bakteri Virus, cacing, dan berbagai penyakit lainnya Untuk masuk ke dalam tubuh Seperti pada lalat misalnya Yang bisa membawa bakteri Ke makanan yang kita konsumsi Atau nyamuk yang bisa membawa virus Dengan dan mengularkannya dari satu orang ke orang lainnya Kesimpulannya dari bakterinya saya Ambil dari video eksplanasi ini Dimana pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif Adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri Untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah Mulailah tanamkan niat bahwa Aku harus membuang sampah pada tempatnya Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya Masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan Peran pemerintah dalam hal ini juga Sangat diperlukan dengan peraturan Dan sanksi-sanksi yang ada Diharapkan bisa menimalkan Terusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton